Miss SBS ini diajarkan mindset tentang berpikir positif, menerima apa adanya, menerima keadaan kita, dan memotivasi diri sendiri dan orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedokter sudah tentu, dokter seperti yang di dalam, syarab, berkumung, berumur sakit dua kali, dirawat. Hingga akhirnya saya memutuskan untuk pengobatan di luar medis seperti herbal, alternatif, tapi dulu banyak perubahan. Kemudian saya belajar-belajar juga, belajar meditasi, kemudian hipnoterapi, mendengarkan audio, agak mending. Pada sebelum ke SBS, ketika saya bekerja ke keramaian, ada keraguan gitu, pergi ke mall, ke pasar, kalau perut, kayak keroncoman itu kayak gak tenang. Balik lagi ke rumah, ke bengkel gak bisa nunggu, antri belajar lagi, ke warung belajar lagi, ke amamat, ke indomat, belajar lagi. Tapi amal-amu bisa, alhamdulillah, dan saya ke SBS itu pengen sepermanen, sembuhnya, sembuh. Gak ada keraguan lagi ketika jauh dari rumah. Itu gak ada sensasi lagi, seperti kelewengan, perusahaan takut, migren, sakit gigi. Dan tensi tekanan darah juga, itu saya setakut. Itu yang paling saya takutkan, tekanan darah itu. Bikin pikiran negatif. Negatif, dan Miss SBS ini, diajarkan mindset tentang berpikir positif, menerima keadanya, menerima keadaan kita, dan memotivasi diri sendiri dan orang lain. Terima kasih kepada para pembimbing, dan pembimbing lainnya yang sudah sabar. menangani saya yang kadang-kadang seperti orang panjang. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan saya mendapatkan kesembuhan di sini, dengan sermanen. Amin. SBS, mantap. Top. Saya baru datang ke SBS hari malam ini, langsung ikut senam. Begitu datang, langsung simpen tas, simpen barang-barang, langsung ikut. Tadi pas pertama kali ikut, ada sensasi keleongan, kemudian saya paksain, akhirnya berkeringat, dan hilang keleongan di sini. Kemudian saya sekarang langsung dapat tempat kosnya. Ini, cuma sekarang saya sendiri, belum ada orang. Ini ada musholanya. Tempatnya lumayan nyaman. Di SBS, sudah hari keempat. Alhamdulillah, sudah bisa bobok siang. Selama tujuh bulan, tidak bobok siang. Tadi, saya nyobain, saya bisa lagi. Saya bersyukur kepada Tuhan, dan terima kasih kepada guru pembimbing, Bapak Hoyer, sekeluarga. Nah, daripada mikirin anak, mendingan belanja buah, Atau apel, naik motor sendiri saja. Dan buah, space mantap. Di Jogja ini, sudah hari ke-13, dibantuin. Alhamdulillah, perkembangan semakin membaik, dari sisi fisik maupun mental. Saat ini, saya sedang menikmati udara pagi di tunggur sawah di kawasan Bantu. Alhamdulillah, masih bisa menghirup udara segar, bisa bernafas, berjalan, melihat, mendengar, berbicara, semuanya saya sepuluh. Terima kasih, guys. Halo, saudara-saudara. Saya berjalan di Indomark. Indomark, apa, Sewon? Di Indomark, Sewon sendiri, habis dari ATM. Space, mantap. Sekarang mau makan sotok, makan siang sama sotok, ya. Sama ada toge-nya, sama kol. Ini sotok. Sotok. Enak banget. Jangan takut toge sama kol, ya. Makan saja. Makasih, SBS. Mantap. Halo, saya Nuno. Lagi jalan-jalan, naik krep. Nggak tahu kemana, keliling Jogja. Ini juga nggak tahu di mana. Naik krep, lagi si amin dulu, apa ngeret. Space, mantap. Alhamdulillah, di sholat asa berjamaah. Dan saya bersama Cak Madura. Biasanya, Biasanya, tolak dulu di barisan belakang. Barisan, belakang imam. Biarin. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Semoga, semakin sehat. Mantap, mantap, SBS. Halo, saya Nuno dari Ciamis. Saya baru dari rumah orang tua. Ini mau ke jalan pulang. Jarak dari rumah ke rumah orang tua sekitar 25 kilo. Saya berani. Terima kasih, SBS. Terima kasih, Pak Hoyer. Terima kasih. Sesuai dengan moto dari SBS, salah satunya, karena kata Pak Maduru, hadapi dengan berani, hadapi dengan tenang. Terima kasih. Terima kasih.